Oke kali ini saya akan membahas stock lamp pario pakai Chroman Ninja ZX jadi light pario, eh pario light all ya maksudnya stock lampnya saya akan pakai Chroman Ninja ZX kan dia kalau belakangnya masih bohlam ya, kalau pario light all itu stock lampnya masih bohlam tapi chromanya dipakai Ninja ZX seperti ini hanya saja LED nya itu saya pakai LED OM, ini bekas cabutan pario LED yang new yang 150 bisa saja pakai yang PCX bisa pakai yang NMAX bisa, asalkan dia LED bawaan public nah kenapa saya memilih LED bawaan public seperti ini, karena dia lebih awet satu, terus lebih terang dan lebih irit konsumsi arusnya gitu ya oke, tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakitnya sebenarnya mudah saja kalau misalkan udah tahu dasar-dasar elektronika kayak gitu kan oke, untuk satu LED ini saya akan mulai jelaskan untuk satu LED dari awal ya saya akan jelaskan dari awal untuk satu LED ini dia membutuhkan tegangan 1,8V untuk warna merah ya untuk warna merah, karena setiap warna itu LED tegangannya itu dia beda-beda yang paling tinggi itu kalau nggak salah putih putih itu sekitar 3,2 kalau nggak salah ya 3,2 atau 3,4 lah itu maksimal nah, kalau merah itu biasanya paling rendah itu antara 1,8V paling rendah itu dan paling tinggi 2,2V makanya merah itu lebih irit ke konsumsi arusnya ya nah, terus saya memakai seri parallel seri parallel itu dia gabungan antara seri dan parallel jadi tidak semuanya di seri karena bagian sini nah, ini kan bisa dilihat untuk chroma-nya nah, ini kan ada 3 baris 1,2,3 1,2 nah, ini katanya nggak dipakai yang bagian tengah 2 ini nggak dipakai karena kalau misalkan dipakai dia nggak ngebentuk huruf Z jadi posisinya gini nih nah, ini kan ngebentuk huruf Z seperti ini nih karena ini bagian 3, nah ini 2 tengah nggak dipakai jadi ngebentuk huruf Z jadi seperti itu makanya ini di seri ini di seri ini di seri tapi ke bagian sini ini diparalel bisa lihat kan nah, ini kita coba lihat nah, ini 1,2,3 ini di seri berarti antara 3 ini dia di seri jadi jumlahnya itu kalau misalkan 2V ya maksimal itu 2V dikali 3 berarti 6V tapi kalau misalkan kita pakai 1,8V itu sekitar 5,5 atau 5,6 lah gitu nah, kalau misalkan ini 2 ini kan ada 2 nih bukan 3 seperti ini nah, ini 2 ini 2 itu diparalel ke bagian 2 di atas gitu ya karena kalau misalkan di seri kan dia nama voltase ya kalau nama voltase bukan nama ampere nah, kalau diparalel kan itu nama ampere tapi voltase tetap nah gitu jadi, ini 2 diparalel ke bagian atas tapi voltase dia akan menjadi 2,4V ya kalau misalkan dikali 2 itu 2 dikali 2, 4 berarti ini akan 4 voltase sedangkan ke sini jadi 6 voltase makanya saya dipotong bagian sini ambil jalurnya bukan di sini kalau di sini otomatis dia akan menjadi 3 voltase dan ini akan lebih terang dan akan cepat putus juga begitu yang di serinya berarti 2 yang diparalelnya juga ke atas 2 gitu kan nah itu jadi, hitung-hitungan itu di seri itu antara min misalkan ini plus plus ini min terus ini plus ini min ini min plus digabung jadi kan ujung-ujungnya itu dia plus dia min gitu oke terus untuk ini bagian kiri ya bagian kiri dan kanan itu dia diparalel antara kiri dan kanan dia paralel yang bisa dilihat dari sini ini negatif yang hitam ini negatif terus yang ini positif ini positif nah ini kan bagian positif itu diparalel disini terus di bagian negatif juga jambung ke sini dan jambung ke sini itu diparalel nah ini kan sistemnya reduk terang ini sistemnya reduk terang jadi saya tidak memakai apa namanya resistor saya tidak memakai resistor dan dioda jadi saya itu menggunakan relay dan step down karena bagi saya itu resistor itu penghambat yang kurang baik gitu karena kalau di motor itu dia akan akan naik turun si tegangannya itu ketika digaskan misalkan kita ngambil patokannya itu 12V 12V terus kita setting kita ambil resistor 1K misalkan dia jadi 1,5V tapi kalau misalkan jadi 14V itu outputnya juga akan ikut naik gitu jadi kalau misalkan step down mau turun tegangan maupun naik tegangan itu tetap outputnya tetap gitu jadi gak akan berubah makanya ini akan lebih stabil daripada pakai resistor gitu tegangannya jadi tegangannya itu gak akan naik turun lalu gimana cara ngerakitnya gitu ini sangat mudah ini relay ini agak sedikit ini relay ini relay yang pakai 20A ini step down ada 2 kan ini step down 2 saya tempelin supaya lebih irit tepat karena di bagian sini itu nanti akan sempit gitu ya ini makanya step down saya pakai yang mini ini maksimal step down itu 2A LM berapa saya lupa itu tipenya terus untuk bagian com nah ini yang perlu dicatat untuk bagian com itu ngambilnya ke bagian positif red ke bagian positif red nah ini com kurang jelas ya nah ini com ini mengarahnya ke bagian positif red bisa dilihat terus untuk bagian NONC ini ke masing-masing output yang ada di step down output output dan nah ini NO ini NC ini di output step down nah ini kan kalau misalkan di kasih tegangan nih yang ini kan coil coil di kasih tegangan dia akan arahnya akan ke rem dan ini rem lebih tegangannya lebih tinggi daripada step down gitu eh maaf dia akan lebih tinggi daripada rem maksudnya tegangan sedangkan rem itu lebih rendah nah ini saya pakai 1,8 volt untuk rem eh untuk senjak satuannya jadi jumlahnya itu 5,6 volt ya kalau gak salah terus ini rem saya pakai 6 volt lebih sekian 0, sekian jadi terangnya itu tapi maksudnya terangnya itu akan jelas akan lebih terang rem tapi tidak terlalu berdekatan maksudnya jadi ketika di rem itu dia benar-benar kelihatan di rem gitu kalau misalkan tadinya saya pakai senja itu 5,6 volt terus remnya itu 5,8 volt itu terlalu gak gak terlihat banget gitu ya tapi kalau misalkan udah di 6 volt itu jelas akan lebih terang jadi perbandingannya itu kelihatan kayak gitu kan tapi asal jangan kan asal jangan apa namanya terlalu over voltage maksudnya kita harus lihat datasheetnya gitu di maksimal itu kalau gak salah saat yang led ini itu maksimal 2,3 2,3 volt untuk 1 led ingat untuk 1 led jadi minimal itu 1,8 maksimal 2 volt atau 2,2 volt ya 2,2 volt nah itu bisa dilihat juga nanti saya akan ukur tapi agak sedikit canggung juga ini saya lagi megahin kamera yang jelas nanti saya ini akan saya tes untuk oh iya tadi ini belum selesai dijelasin nah ini negatif saya gabungin semuanya disini negatif sama gabungin ini negatif input input step round ini negatif input step round juga terus ini negatif karena step round itu input sama output negatifnya sama ya jalurnya jadi ini cuma ngambil satu yang ini gak dipakai kosong sama aja sebenarnya makanya disini ini ngambil satu jadi gak terlalu boros kabel dan gak terlalu kacak-acakan gitu ya oke terus ini bagian rem oh iya ini bagian rem nah ini input bagian ini digabungin sama input rem coil ini coil buat rem ini digabungin sama step down bagian input rem sedangkan untuk input senja ini dilangsungin kita coba tes ini positif senja ya yang biru ini negatif kita lihat terangnya ini saya belum maksimal ya kalau misalkan nanti di setel lagi ini bisa maksimal harusnya sih harusnya tadi saya pakenya itu 6 pol sama 2,2 dikali 3 berapa 6,6 harusnya tapi ini untuk menjaga step down lebih awet lagi kan lednya juga akan lebih awet sebenarnya step down nya ini akan kuat sih untuk 2 ampere itu karena tadi pas pengetesan itu cuman ketika di rem itu cuma 200 mili ampere itu gak nyampe 1 ampere sedangkan ini maksimal 1 ampere step down nya kita coba rem oke ini canggung ininya agak sedikit di dalam si besi lepas senja rem kalaupun senja bisa dimatikan ini bisa langsung terang bisa langsung ke mode rem jadi gak usah digandeng dulu gitu biasanya ada yang digandeng jadi rem itu gak akan nyelah kalau misalkan senja gak hidup nah ini 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 settingan nya belum maksimal harusnya 6,6V untuk rem sedangkan untuk senja itu 2V harusnya tapi nanti ini kan akan dikirim kembali tergantung kalau misalkan om kurang terang saya akan ganti lagi sebelum dikirim nanti akan setting lagi kalau misalkan cukup asal jangan terlalu over-over dan melebihi data sitaja seperti itu nanti ini akan dipasang seperti ini seperti ini kabel-kabelnya udah disamakan ya untuk panjangnya kalau untuk pengetesan saya agak sedikit sulit ini baru 2 ya untuk yang ditempelin baru 2 led ini saya kelihatan oh iya kenapa saya tidak maksimalkan untuk kroman itu sistemnya dia akan memantulkan cahaya untuk kroman itu sistemnya akan memantulkan cahaya jadi kalaupun dia tidak terlalu maksimal dia akan dipantulkan cahaya ini jadi otomatis akan lebih terang begitu kalau misalkan nanti ada pesanan bisa capri karena ini bukan bukan punya saya ini akan dikirim kembali untuk bobokan-bobokannya itu saya kurang mahir dalam masalah bobok jadi untuk menempelkan ini ke bagian stok lamp parigo itu saya kurang bisa jadi dia hanya pesen lednya suruh rakitin lednya dan sebelumnya dia pernah pesen juga katanya lumayan di siang hari masih bisa kelihatan apalagi malam oke sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.